kita lanjutkan disini kita sudah berhasil untuk merender sudah final bisa kita lihat hasilnya kemudian kita bisa post production cukup 2 yang kita pakai dan maksimal 3 okulation reflection kemudian bisa kita timpahkan di atas seperti ini lalu kita pilih scene cukup kita tambahkan sekitar 30 kemudian untuk ambient eculation untuk AO nya kita bisa tambahkan lagi disini kita bisa jadikan disini multiply jadi hanya yang kita butuh saja bisa kita delete disini kita gunakan brush tool selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kemudian kita bisa gabungkan kita klik shift pada keyboard kita gabung lalu kita copy kita tarik ke plus kemudian kita merge lalu kita ke bagian camera raw filter disini kita bisa klik auto untuk hasil dari bawaan photoshop atau kita bisa manual mengeditnya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita tambahkan lagi Selective Color. Kemudian kita tambahkan Color Lockup. Terima kasih. Flare-nya. Sebelumnya kita remove dulu pinggirnya. Terima kasih. Supaya halus. Kemudian kita klik di sini Scene. Kemudian kita copykan ke semua lampu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita tambahkan yang besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contohnya disini. Misal kita kasih lampu. Terima kasih. di image lalu kita pilih who seperti ini kemudian kita copy kemudian kita tambahkan layar kosong lalu kita kuas hitam kemudian kita multiply dan atur opacity nya kemudian bisa kita hapus selamat menikmati kemudian kita masuk ke break and contrast lalu kita auto seperti ini dan final kemudian kita bisa export demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh